Biar warga tuh biar kenalin lu saya uki, sepihak keamanan disini, sepihak keamanan disini, warga di tengah aja disini saya ngomong, biar warga, kalau kejadian kemalingan begitu, pokoknya harus ada apa-apa, kalau ada apa-apa, itu kayak kodam, kan lagi rame nih kodam, itu abang bisa tau bang kodam orang lain gitu, sebenernya bisa, kalau saya lihat sih, abang tuh sebenernya ada orang tinggi, kan muncul lagi tuan kan malam doang, bukan siang, ini jam-jam berapa kalau lu jaga? Ya paling kalau lagi jaga, kalau lagi malam-malam kayak gini nih, ada, ada, iya jam-jam berapa gitu, nentu nggak jamnya? Eh setiap hari, pokoknya dia jaga, yang ditanya jam, buang hari, eh jam 1, jam 1, setengah 5 masih ngentong nggak dia? Itu si sapam, itu si sapam, itu si sapam, itu bapak ya minum, kira kalau kodam ngentong juga nggak? Nggak, oh demang nggak ya? Belum, belum ketemu, dah tadi katanya kenal dia takut berubah? Maksudnya belum ketemu sama dia banget, dia hape doang, tapi pas udah ketemu, baru dia kaget, ketemu asli Nah itu abang ketemu nih sama dia, kan sebelumnya kata abang udah pernah ketemu apa belum sama dia? Belum, di IG doang Oh di hape doang? Di hape doang Terus abang pertama kali ketemuan? Iya Terus kata dia apa? Dia nangis-nangis Lah nangis? Nangis, abis dia putusin mantannya Oh dia langsung cerita? Langsung cerita Terus? Ya namanya kita jadi laki kan harus kesian gitu loh nyong Bagaimana sih? Kesian Oh abang punya rasa ibah? Rasa ibah Kita bayin, udah deket, 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 dia menghilang Tapi abang sempat pacaran nggak sama dia? Kalau dibilang pacaran sih, iya juga sih Tapi maksudnya nggak abang udah pernah nembak? Udah pernah nembak, kata dia yaudah jalanin aja Abang nembak langsung apa di hape? Langsung Abang ngomong ke perempuan itu Pas nembak bagaimana? Misalnya sih perempuan Abang itu dimana tempatnya? Di cafe apa? Ini kan depan muka Kayak di Iya saya tau di depan muka bang Ketemunya mak Maksud saya tempatnya abang ketemuan rumah dia dimana? Apa di depan musholah? Apa di warung? Di gang rumah dia Oh di gang rumah dia? Iya Abang ngajakin untuk ketemu? Ketemu Terus langsung abang ngomong gimana? Misalnya sih ceweknya Udah lama gue suka sama lo Udah nyaman, lo mau gak jadi cewek gue? Udah gitu aja belak-belakan Terus kata dia? Yaudah kita jalanin aja Terus abang jalanin kemana? Maksudnya jalanin hubungan Jalanin kemananya Diterima langsung om dia? Diterima Walaupun diterima kan kita udah seneng Udah pede Udah apa kan? Udah bucin dah gitu ya? Udah lama-lama Dia menghilang Gak ada kabar Tiba-tiba ngabarin lagi Yaudah Oh dia sempet ngabarin abang lagi? Ngabarin lagi Lah kok dia bisa ngabarin lagi? Karena WA saya kan masih ada sama dia Iya gak maksudnya dia Dia kan pacarnya sama abang Terus balik sama mantannya Terus dia ngabarin abang lagi? Ngabarin lagi Nah posisinya dia masih mantannya gitu? Mantannya itu sebenernya aslinya temen saya Oh Abang tau? Tau Terus kata dia apa pas balik lagi sama abang? Yaudah Gue cuman ngomong begini doang Gimana? Gelas yang udah retak gak bisa untuk semula Kata dia Kan bisa di lembang? Gak bisa Bisa Gak bisa Gak bisa Bisa bang Gak bisa Terus digedik gitu gak sama dia? Gak lah Gak Abang gak batuk-batuknya Kering Kering Yolong gak ada air ya Tenang-tenang Saya sediain air Tenang-tenang Oduh Jadian sama dia Terus dia ninggalin abang Karena dia balik lagi sama mantannya Iya Sekarang udah posisi udah gak nih? Udah kagak Nah Abang ada niatan lagi bang? Gitu Cari Cari cewek gitu Kalau saya sih Gara-gara itu Sekarang lagi Fokus ke orang tua ya Oh Maksudnya fokus orang tua bagaimana? Akhirnya saya fokus ke orang tua itu kayak Yang dulu-dulu Masa-masa kita aja dulu dah Bagaimana sih bang? Maksudnya masa-masa saya yang dulu Bikin ula Apa Saya gak mau bikin ula lagi Jadi mau nyenangin orang tua lah Oh Gak mau kayak dulu lagi abang Pengen nyenangin orang tua Iya Emang kalau Menurut abang nih Persi abang kalau nyenangin orang tua Yang bagaimana? Contohnya Ya Kalau saya sih Yang penting Dapat gaji Kasih ke orang tua Bikin senang Punya rezeki Kasih ke orang tua itu udah senang Oh Itu persi abang tuh Orang tua mah kalau udah Kita gajian Kasihnya duit gitu kan Biar dia senang Iya Itu Iya Tapi emang kesalahan abang Yang paling parah gitu ke orang tua Apaan gitu? Sampai bisa bikin abang pengen berubah Yang paling parah banget sih Dulu bikin masalah tuh Berantem doang Oh bang dia sering berantem 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 misalnya? Ya kagak bisa nyebut lah Iya sama orang gitu maksudnya Sering berantem gitu Sering berantem Oh bikin orang tua ini Marah Nah disitulah saya mikir Oh udah lah Gue gak mau bikin ula Gue mau bikin senang orang tua Itu aja udah Berubah Tapi kalau misalnya nih orang tua abang nonton Abang pengen ngomong apa sama orang tua abang? Oh misalnya orang tua abang depan abang Ini? Iya misalnya dulu Gitu Mak Bak Ngomongnya yang sopan Masa begini depan orang tua? Kayak Mak Bak Dulu Uki bikin masalah Masalah dulu Dulu Uki bikin masalah Maksudnya Bikin luka Hati emak Hati babak Sekarang Uki gak mau Mau bikin Orang tua Uki Nah bagaimana Orang tua emak Uki kan itu dia Iya maksudnya bikin Bikin senang Coba udah ulang dah Emak kan lagi nonton Ceritanya ini Mak Dulu Uki bikin masalah Bikin nangis emak Bikin sedih emak Babak juga Uki gak mau lagi Uki mau jadi orang yang bener Yang tegas Dan bikin emak Senang Bangga Doain Uki Biar Banyak umurnya Dan Uki sayang mama Bapak Biar Masuk surga Ya Allah Amin Amin Nih misalnya kan ini kan udah buat orang tua Misalnya mantan abang nonton Abang mau ngomong apa Karena abang kadang udah kerja Jabatan ada Tuh Jabatan abang kadang apa Limur Limur timus Limur Limur apa Oh Cor Wilmur Cor Wilmur Iya Misalnya mantan abang nonton Abang mau ngomong apa Dia kan udah nyakitin abang Ngomong Dulu lu boleh nyakitin gua Mau sebut nama gak Gak usah Gak usah Dulu lu boleh nyakitin gua Tiba-tiba lu menghilang Terus tiba-tiba lagi lu minta balikan lagi Yang gua bilang begitu Gua gak mau Bukan gua untuk nyakitin perasaan lu Karena gua bedulin sama temen gua Karena sayang Lu kalau udah nyaman sama buat temen gua Jagain dia Sayangin dia Lupain gua Besok pagi Eh pulang lagi Iya berarti Karena kan udah punya kerjaan nih Abang kan Udah jadi sapam Cita-cita abang Apa sih bang Sebenernya bang Selama hidup gitu Yang belum tercapai dah Sebenernya sih Cita-cita dulu Pengen naikin haji orang tua Oh itu cita-citanya Belum tercapai Belum tercapai Ya kumpulin deh duit Capa tau ada rejekinya Ya kan Bisa naikin haji Selain naikin haji orang tua Kalau buat abang sendiri dah Itu kan buat orang tua Kalau buat abang sendiri Buat sendiri banyak yang orang bilang Kapan lu married Kapan lu married Kapan lu married Oh terus Ya namanya kita mikir gini ya Kepengenan ada Buat married Buat married Terus Tapi yang gua bingungnya Ceweknya mau gak Itu doang Sekarang begini bang Kalau cewek menih Pasti mau aja Yang penting abang udah 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 bahasanya settle Udah-udah siap Segala mental Materi Itu udah disiapin Kalau itu sih semua Saya udah siap Tapi yang masih rasa takut Saya masih ada Oh abang masih punya rasa takut Nah selain married Cita-cita kan dulu Menih kita cita-cita nih Ada yang mau jadi polisi Apa jadi apa Dulu pengen jadi polisi sebenernya Oh pengen jadi itu Iya Abang kalau pengen jadi polisi Polisi apa bang Kan polisi banyak Ada yang polisi jalanan Yang di jalan gitu Lalu lintas Apa polisi yang Buat nanganin kriminal Abang maunya polisi apa Jalanan Polisi tidur Enggak jalanan Oh yang lintas Iya Siapa tau ya kan Abang jadi sapam Udah tau nih Maksudnya Cara-cara keamanan Sampai bisa Nih Gak ada yang tau bang Hidup orang nih Sekarang abang sapam Siapa tau setahun kemudian Abang hansip Itu sama aja Oh sama aja Sama aja Maaf Maaf maksudnya Ya siapa tau jabatan naik Terus abang punya duit Bakal daftar polisi Ya kan Iya Udah yang tau Selain jadi polisi Hobi abang apa dah Hobi dah Itu makan cita-cita Hobi dulu Dari dulu Sampai sekarang Apa hobinya Sebenernya sih Saya dulu pengen Abang kalo begini Kayak centeng ngomong bang Begini dah Nah resep gitu Udah berat Oh berat Mau di gini Enggak berat ini Anu hobinya apaan Kalo saya makan hobi main bola Kalo abang apa Kalo saya tuh hobinya Kayak Biasa olahraga Apa aja olahraga apa Olahraga Kayak silat Apa gitu Kayak tradisional ya Tapi abang udah pernah nyoba Ikut silat gitu Pernah Terus Mau dicontok Oh abang bisa Bisa Duduk gitu bisa bang Duduk bisa begini doang Kayak gimana coba ya Coba abang tunjuk ke saya Ah entes abang mau ngukul beneran Enggak Misalnya ada yang ada yang nonjok aja Jangan saya ah Enggak abang udah ngeri bang Enggak abang begini aja pelan Enggak abang mau beneran Kagak sih Enggak sekiranya aja misalnya Iya Kagak Udah abang anu aja Keluarin anunya Kan ada Enggak bisa Saya harus ada contohnya Kalo kayak gitu Iya misalnya nih Puan pisang nih Misalnya kan nonjok nih Enggak Coba abang begini Iya sudah Segini Begini Gini ke muka Gini Kemuka Terus Kan Gitu Kalo itu namanya apa Itu buat nangkis Buat nangkis Iya maksudnya disebutnya apa gitu Kalo itu Buat kepepet Iya Disebutnya apa Kan orang kepepet Nangkis Kan kalo ilmu kan ada jurus-jurusnya Nah itu apa namanya Itu Kalo kaker tangan Bagaimana Kaker tangan Kaker tangan Iya Itu maksudnya apa kalo kaker tangan Kaker tangan itu silat putih namanya Silat putih Silat putih Gak ada yang tau Abang doang sendiri Iya Saya yang cintain Oh abang ngecintain sendiri Iya Jangan diikutin Ini ciptaan dia yang gak ada, lu ketemu musuh, kecengkelak sama tangan lu sendiri enggak, ini buat kepepet aja sebenernya oh kalau itu kayak buat bertahan buat bertahan tapi abang pernah abang gitu, kepepet terus jadi ngeluarin jurus ngeluarin itu kejadiannya gimana? dulu saya pernah tuh gara-gara nganterin cewek obang nganterin cewek? nganterin cewek, tau cowoknya marah, saya ditampur oh dia punya cowok? dia udah punya cowok abang gak tau? saya gak tau, tau-taunya kan temen saya bawa cewek itu abis main, saya disuruh nganterin ketemu lah sama pacarnya oh terus? saya ditampur, saya diem kan dulu pertama abang udah kena? saya udah kena terus? lama-lama dia menonjok, udah saya tangkis enggak kan abang udah kena? jatuh sekali, baru dia mau hajar lagi, saya tangkis abang tangkis? abang gak ngelawan? ngelawan itu oh nangis-nangis doang? nangis-nangis doang berarti abang bonyok dong? dia mau enggak? dia ancur tangannya buset kena apa bang? dia ini ya bang dia kan nanya serius bang dia serius langsung kena ini, kenapa nangis? bagaimana sih? yang pertama kan ditonjok ini oh yang pertama? baru keduanya saya tangkis kata dia luset, gue mending ditangkis diperkena itu iya itu iya 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 berarti sekarang udah ngemil cewek ini? iya 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 kalau balik lagi masalah keamanan saya ingin di kampung aman gitu bang karena sebenernya dari warganya? bagaimana? sebenernya dari warganya itu harus tegas juga sih Tegas dalam hal kayak bagaimana contohnya? Kayak tegas itu harus akrab sama siapam-siapam juga. Oh, harus pendekatan juga sama siapam. Jadi bisa ngasih info, ada apa gitu. Entah kalau ada apa-apa, ada pengumuman begini, begini, begini. Dia harus raporan apa, begini. Kita tuh harus tiap jaga. Nah, itu bang. Kadang kan kalau kejadian kayak kemalingan. Kan itu pasti kan siapam yang ditanya. Misalnya malam ini abang yang jaga nih. Di depan, di posisinya. Terus ada kemalingan. Paginya abang disuruh ini, ngasih keterangan bagaimana. Di depan warga. Itu kan pasti. Kan penjelasan dari abang. Nah, sekiranya ada kejadian gitu, abang udah nyiapin belum? Kayak penjelasannya. Kalau saya sih udah saya siapin. Kayak bagaimana, contohnya misalnya kita amit-amit ada kejadian. Terus ini udah pagi nih, abang suruh jelasin ke warga-warga. Ini di depan kita warga misalnya. Saya RT dah ceritanya di samping abang. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ini saya udah bawa pihak keamanan kampung kita. Pak... Pak Sama namanya? Uki. Pak Uki. Bukan Pak Sama satu, Uki. Pak Uki yang bakalan ngejelasin bagaimana perkaranya semalam bisa jadi kemalingan. Mari kita sambut Pak Uki. Sebenarnya... Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki. Tadi katanya Uki, karena Jonny ngagul mulu sih. Saya Uki, salah dikit nggak masalah. Iya dah, ulang dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dulu. Pata warga nih. Pak Uki mau minum luka, ya seret. Minum aja dulu, katanya Mak. Nah. Aus amat Pak Uki, ada yang nginyak begitu. Terusin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terusin duduk, Mak. Siapa belum jadi disangka selengean, disangka malingnya ntar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar warga tuh, biar... Kenalin. Lu, saya Uki. Saya Uki. Pihak keamanan di sini. Pihak keamanan di sini. Pihak. Pihak keamanan di sini. Iya. Warga... Mika kan di sini. Enggak, maksudnya... Ya, Mik di tengah aja di sini. Saya ngomong. Biar warga... Mik. Ini... Iya. Ini pakai. Hidup itu pakai. Ini kan cerita nyemik. Ini kan latihan biar lancar. Biar warga setiap tiaga itu harus akrab. Ada apa-apa harus kasih tahu. Jadi kita harus jadi sapam. Harus setiap tiaga. Setiap ada di situ. Warga, warga. Lu ngomong apa sih, Pak? Kata warga. Berapa yang benar menegasin itu kan jadi nerangin sapam. Maksudnya harus ada laporan. Ini Mik pegangin. Iya, harus ada laporan sebelum ada kejadian. Ulang dah. Orang jadi kader kemana-mana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuslah tangan gue nyong. Ya kan pegang. Ceritanya CRT di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga kalau ada apa-apa harus ada raporan tiap hari sama saya. Jadi saya setiap ini harus tiap tiaga. Kalau ntar ada apa-apa. Di situ-situ aja. Tiaga, siaga, siaga, siaga. Yang jelasin. Kan warga kan nanya nih. Misalnya abang lagi ngingung nih. Terus ada warga nyaut. Emang bagaimana penyebabnya itu Pak Uki bisa jadi kemalingan? Lu jawab. Ya kan saya udah saya bilangin harus. Siaga, siaga. Enggak. Pokoknya harus datang-datang. Saya udah bilangin. Tutup rumahnya. Jum sekian apa. Ada barang masukin ke dalam. Jangan lupa apa. Nah ntar kan saya udah saya coba untuk bilangin. Kalau Bapak nggak ngerti yaudah itu tanggung jawabnya. Iya kan nih ada yang jawab. Lah kan barang saya memang di dalam semua. Kalau di luar saya mau pindahan. Kata gitu sama si warga. Lah kan saya bukan di situ doang saya muter ya. Iya. Yang lain aja. Tapi kenapa Bapak bisa ke lengah terus kemalingan rumah saya? Lah kan pinter maling. Daripada siapam. Ya tapi kan tanggung jawab Bapak sebagai siapam. Harusnya ngamanin. Bagaimana caranya bisa raman. Saya sih udah coba untuk ngamanin. Namanya juga ya pinter maling. Kan kita nggak ada yang tahu. Iya sih benar. Terus dari Pak Uki nih ada warga. Kira-kira buat mencegahnya kita harus ngelakuin apa? Mencegahnya harus pokoknya yang tadi saya bilang. Kalau ada barang. Jangan ditutup nih. Pokoknya harus ada barang itu masukin ke dalam. Kayak ada peda, motor, kunci. Jangan ada motor. Kuncinya kagak. Enggak kuncinya. Kuncinya dicantelin aja. Maksudnya kunci di luar. Abis pulang kerja dicantelin aja. Jadi kan itu buat bikin mancing maling. Terus selain itu Pak Uki atau warga? Pokoknya kalau ada barang-barang masukin ke dalam. Jadi kembok. Gembok. Iya maksudnya kunci. Iya nyari kata lain. Iya maksudnya kunci dah. Itu kunci. Baru ntar raporan sama saya. Ntar saya ngamanin semua. Yang penting aman. Saya udah coba untuk bilangin. Udah. Nah kalau misalnya terlihat lagi. Uki barang udah saya masukin. Tapi dia bisa masuk juga maling. Itu bagaimana cara ngegahnya? Pakai alarm. Ini. Pakai alarm. Ar alarm. Iya. Ar alarm motor apa sepeda Pak Uki? Ya alarm. Pakai alarm yang bunyinya yang tuit-tuit ada. Burung titit-tuit. Manggil orang mati. Ya tuit-tuit tuh. Yang pakai bunyi itu. Yang kalau motor diambil kan bunyi. Bunyinya bagaimana? Ar alarm yang turut-turut. Ada gitu. Tuit-tuit itu turut-turut. Pokoknya ada deh. Pokoknya pakai alarm kan zaman sekarang pakai jam-jam-jam ji. Jam-jam apa? Jam-jam canggih sekarang. Jam-jam udah canggih. Jadi pakai alarm. Iya. Selain itu Pak Uki, kira-kira buat mencegah biar kita nggak kemalingan, apalagi? Pokoknya kalau kejadian kemalingan begitu, pokoknya harus udah apa-apa. Mereka jatuh lu lepas dulu. Pokoknya kalau ada apa-apa, harus ngomong dulu datang ke pos. Lah kan udah kemalingan. Pokoknya sebelum kemalingan, laporan dulu. Laporan seperti apa yang Bapak Uki pengen dari warga? Amanin ya Pak, jagain ya Pak, begini Pak gitu. Lempar nih, Miki solo-solo nih. Enggak, jagain ya Pak gitu. Oh laporan gitu, diingetin lagi. Yang namanya siapa mau kan lupa. Udah gitu rumah gue banyak yang dijagain gitu. Iya, iya, iya. Iya gitu. Nah Pak, kalau kita udah kemalingan, cara yang harus, cara pertama yang harus kita lakuin apa Pak? Itu, kalau itu pokoknya... Kedeketan Pak, mic-nya atau dia? Pokoknya harus bangun. Iya dia bangun karena udah tau Bapak. Kan dia udah tau kemalingan, dimakannya dibangun. Iya maksudnya... Iya bener sih, iya udah kemalingan bangun dulu. Enggak, maksudnya harus... Pokoknya kalau pulang kerja yang tadi saya bilang, kunci jangan dicantel. Iya. Pokoknya begadang, kalau bisa begadang, begadang lah. Jadi dia yang jadi sapa, Bapak enak. Enggak, maksudnya begadang itu kayak jaga rumah. Maksudnya saya yang jaga rumah nih. Iya, dia? Dia tuh kayak manggil saya ke pos gitu. Lah kan dia di rumah Pak, kaget di pos. Iya maksudnya raporan lah, saya lagi lewat raporan. Pak, tolong jagain gitu maksudnya. Berarti Bapak nggak ke pos, Bapak ke rumah dia. Iya muter. Muter? Muter. Pak, saya udah kemalingan. Cara buat mencegah biar kita kaget kemalingan lagi, Pertama-tama bagaimana misalnya nih, kita udah kemalingan. Apa yang kudu kita lakuin Pak pertama kali? Kunci pintu. Buset orang kemalingan suruh kunci pintu. Kan sebelum kemalingan ya Pak? Ini mah seudah, seudah Pak. Iya. Nah itu harus tegas. Tegas bagaimana? Harus tegas itu, jadi kalau ada apa-apa kemalingan, kita udah kemalingan sekali nih. Iya. Kita harus mikir otak. Bagaimana? Otak dipikirin. Maksudnya harus pikir pakai otak itu. Bagaimana? Jaman sekarang, jaman-jaman pakai arom bisa. Motor ya, motor pakai arom bisa. Ditanyain warga nih, dengerin. Ini mik pegangin. Nih, ada yang teriak. Pak, rumah saya kemalingan. Nah, cara pertama kali yang kudu kita lakuin apa pas kita kemalingan? Apa yang kudu kita lakuin Pak? Laporan. Laporan ke? Ke RT dulu, baru ke polisi. Berarti gak usah perlu ke bapak? Ntar saya ditugasin. Sama polisi? Enggak, sama RT baru dibilangin. Buat bilangin polisi? Enggak, laporan dulu baru ke RT. Iya. Baru ntar saya ngasih lebih tegas lagi saya. Laporan apa itu? Itu, kehilangan motor. Laporan kan dia ke RT? Iya. Dari RT? Dari RT baru ke polisi. Nah, terus berapa? Baru ntar dibilangin sama... Polisi? ...ama PRT. Berarti pertama kali kalau kita kemalingan, langsung laporan? Langsung laporan. Jangan diam aja. Oh, biasanya warga pada diam? Pada diam. Diamnya tuh kayak bagaimana sih, Pak? Nah, kebanyakan... Ya, yang saya lihat ya... Kebanyakan... Bingung juga sih saya. Gimana? Bingungnya itu bukan bingung itu. Masalahnya dari lingkungan yang... Antara orang-orang asli... Lingkungan apa tikungan? Enggak, maksudnya. Maksudnya di kampungan itu kan kebanyakan orang yang ada pendatang. Orang pendatang? Tapi orang pendatang itu... Ada yang lapor, ada yang kagak. Oh, ada yang cuek. Ada yang cuek. Nah, terus... Di situ yang saya takutin kalau ada kejadi-jadian... Jadi-jadian, Mbak Abi? Maksudnya kalau udah kejadian... Dia belum laporan. Sebenarnya harus di lapor dulu dong. Oh, langsung cepat. Oh, dia diam aja. Diam aja. Itu yang saya bingungnya di situ. Padahal saya udah ngomong... Lu kalau udah pindah harus laporan. Jadi kalau ada apa-apa... Saya langsung gerak gitu. Oh, langsung kayak ngecek segala macem. Iya, iya, iya. Biasanya tapi... Kalau yang udah-udah kemalingannya apa sih? Ya, paling banyak sih motor. Motor karena ngaruh di luar. Karena di luar. Tapi, Alhamdulillah sampai sekarang selama saya jaga aman-aman aja. Iya, orang baru dua minggu. Bagaimana sih? Kalau udah setahun kali? Ya, aman-aman aja. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Iya, dah. Yang penting Mbak Abi jaga dah. Kelarang keliling. Iya. Tapi kalau jaga begini, Makan kita namanya malam akan rade iseng ya, Pak? Iya. Kadang kan ya satu. Godaannya pasti. Maksudnya ujannya. Kalau gesetan kan ketemu orang jahat. Iya. Tapi kalau orang-orang kayak... Sampai-sampai gini, Ada pegangan nggak sih? Kalau sebenarnya sih... Aduh, gimana ya ngomongnya ya? Lah, berapa katanya? Ada sebenarnya. Itu dapetnya bagaimana sih, Pak? Saya nggak dapet dari mana-mana, Tapi dapet dari keturunan. Dari yang udah-udah? Dari udah. Dari kongkong-kongkong lagi. Oh, turun-temurun. Itu kayak kodam. Kayak kodam. Kan lagi rame nih kodam. Itu abang bisa tahu, Bang? Kodam orang lain gitu? Sebenarnya bisa. Bisa, Bang? Bisa. Coba cek. Saya kan ngecek sama yang di sona-sona kan nggak percaya. Paling sama abang pasti yang udah kenalin. Lebih dekat gitu. Coba cek dah gitu. Kodam saya apa sih, Bang? Kodam apa sih, Bang? Sebenarnya? Sebenarnya sih yang kalau saya perhatiin ya, Kalau dipanggil itu kayak kodam itu sesosok. Buat jaga. Sesosok buat jaga? Buat jaga. Kayak sesosok itu kayak macam. Buat jaga. Terus kayak ada macem-macem lah. Kalau saya deh, coba kira-kira. Kalau saya lihat sih, Abang tuh sebenarnya ada orang tinggi. Orang tinggi? Tinggi, gede. Tapi auranya tuh baik. Oh, dia baik? Baik. Nah, dia tuh kalau sama saya nih, dia ngapain gitu, Bang? Dia ngikutin saya mulu? Dia ngikutin? Iya, maksudnya tujuan dia apa ngikutin saya? Karena seneng ke Anda. Wih, lo pakai ngomongnya Anda, intelektual amat. Oh, seneng. Seneng? Seneng. Iya, maksudnya seneng karena apa? Karena Anda tuh orangnya enak, sopan, baik. Dia jadi suka sama Anda. Jangan Anda lagi, Anda. Maksudnya, tapi kalau kodam gitu, dia bentuknya kayak orang gini, yang Mbak Pak lihat ini. Iya, saya lihat sih. Iya, kayak orang. Dia cewek apa laki? Laki. Laki? Kumisnya gede. Lo itu, Mak? Enggak, maksudnya kumisnya begini. Oh, kayak begini. Kayak ada bewok-bewok gitu. Iya. Tampilannya gimana yang abang lihat? Secara tampilan. Tampilan tuh kayak baju pesilatan. Pesilatan? Baju orang silat? Iya. Warna apa bajunya? Kalau nggak salah merah dah. Merah? Dia ngikutin saya mulu. Iya. Tapi dia kayak minta sesuatu sih, kalau gitu? Enggak. Enggak? Enggak. Dari kapan nih, kalau Bapak bisa ngiat? Dari kapan yang ngikutin saya? Dari lahir, udah dijaga. Oh. Berarti kalau saya ngapain-ngapain dia tahu? Tahu. Bisa terus diiseng dong. Nah, makanya. Kalau video saya disebar? Video apa? Ya, misalnya saya lagi mandi, terus dipideoin sama dia. Terus disebar? Enggak, kalau itu enggak dia. Oh, dia enggak? Kan munculnya gituan kan malam doang, bukan siang. Ya, kan sih kadang mandi malam? Hah? Ya, pasti. Lagi kayak soang, gue depak bener nih. Masa kodam ngeliatin orang begitu lah. Enggak lah. Oh, kalau kodam enggak? Enggak. Karena dia tuh buat ngikutin doang, kalau lagi jaga doang. Ini jam-jam berapa kalau jaga? Ya, paling kalau lagi jaga, kalau lagi malam-malam kayak gini nih. Jam-jam berapa biasanya? Ada. Ini jam-jam berapa gitu? Nentu enggak jamnya? Setiap hari, pokoknya dia jaga malam. Yang ditanya, jam. Jem-jam hari. Jam satu. Jam satu? Setengah lima masih ngentong enggak dia? Itu si sapam. Itu si sapam. Itu bapak ya, minum. Saya kira kalau kodam ngentong juga enggak? Enggak. Oh, dia enggak ya? Ya, ya, ya. Maaf, saya makan enggak tahu. Maka saya nanya bapak. Oh, berarti emang kodam gitu ada ya? Tapi kalau nih, abang enggak bilang, berarti abang enggak ada punya juga dong? Kan saya bilang dari ngkong. Yang turun ke temurun. Itu kalau abang apaan? Kalau orang-orang bilang itu saya macan. Ah, ini mah kayak kunyuk deh, bang. Macan. Ini mah kayak kunyuk deh. Enggak, enggak. Udah, macan. Macan. Tapi dia, abang tahu dari mana, bang? Itu ada abang punya kodam? Karena saya ngerasain. Apa yang dirasa? Sering lapar? Enggak. Kalau saya ngerasain, kalau lagi saya lagi kepepet. Bukan kepepet apa ya? Kalau kepepet kayak abis dikejar sama orang. Bukan macem-macem. Malu dikejar orang ada masalah, ada apa. Saya beresin, terus orang yang gak seneng. Itu baru dia keluar. Nah, dia kalau keluar ngapain? Ya, masuk ke badan. Masuk ke timbulan keluar. Tadi katanya keluar. Ini mah masuk berarti. Maksudnya masuk ke badan itu kan, masuk ke badan. Kalau lagi kepepet ini, dia keluar dulu. Kita langsung masuk ke badan. Baru suruh pang. Ini mah kali. Ece, tukang warung kali. Kepepet keluar. Bagaimana sih bang? Ini nih, misalnya setiap hari kan dia ngikutin abang. Ini dia posisi di dalam badan apa di luar? Di belakang saya masih ada. Asbes itu, Mak. Enggak, ini ada di belakang. Karena Anda kan gak bisa ngeliat saya. Oh iya, iya. Dia posisi di mana abang nih bang? Di samping. Kan samping ada kanan, ada kiri. Di sini. Oh ini? Dia lagi ngapain bang? Beli lagi duduk, lagi ngawung. Abang, tapi bisa kayak interaksi sama dia? Bisa. Bilangin, di situ sepiteng. Gau, curup pindah. Itu kan sepiteng itu. Gak apa-apa, kalau gituan sih gak ngaruh. Oh gak ngaruh ya? Gak ngaruh ya? Gak ngaruh ya? Gak ngaruh ya? Lah katanya macan. Bagaimana sih bang? Yang bisa terbang, nih, kelawan. Loncat maksudnya. Tadi terbang. Lompat apa? Loncat kan terbang sama aja nih bang. Oh dia lompat? Tapi gede bang itu? Gede. Kayak ngasih makan gak sih bang? Kalau gitu-gituan? Nyari sendiri. Tapi dia keseharian ngapain dagang apa gimana? Ya kali. Maksudnya kan, masa dia ngikut-ngikut abang doang, lah makannya bagaimana? Enggak. Kalau gituan sih, kagak dikasih makan. Cuman mau dijagain doang. Dari keturunan. Tapi dia lama-lama gede gitu bang? Apa emang dari dulu gede? Pertama sih, rama kita sih kecil. Tapi kalau ntar kita lagi digituin sama orang, baru gede, berubah. Oh dia baru gede? Berarti kayak begini bisa kayak abang lus-lus gitu? Bisa. Coba bang lus-lus bang. Tuh lus-lus. Kenapa? Enggak kelihatan. Pak Uki, saya udah ngobrol sama bapak ini. Semoga kampung kita aman-aman aja. Aman, kendali. Iya, kalau emang sekiranya ada apa-apa. Raporan dulu. Siapa? Kalau ada apa-apa, raporan dulu ke tempatnya pokoknya. Tempat siapa? Yang bilangin yang benar. Iya, maksudnya kalau sebelum, kalau ada apa, datenglah ke post, raporan ke RT. Oh gitu. Jadi, SAPAM itu udah langsung, besok-besoknya udah setiap untuk muter. udah tahu. Itu titik-titiknya. Yaudah, buat kira-kira, buat nutup konten ini, kalian mau nyampein apa gitu, buat para penonton? Buat penonton, keseronon. Oh ya, buat penonton, kalau, apa, orang-orang pada ngeliat gue tuh, orang kata orang ya, kata orang nih. Ya. Apa nih ya, gue ngomong-ngomong belakang. Iya, iya, iya. Kata orang, temen gue tuh ngelupain gue. Iya. Udah jadi artist, lupain gue. Sebenernya nggak? Dari diri gue tuh, dia kagak lupa. Dia selalu ingat sama gue. Karena kita masing-masing ada kesibukan. Oh temen gue ada kesibukan jadi artist, gue jadi keja begini. Iya. Masing-masing banyak rezekinya, dan masing-masing banyak doain. Yang ngomong begitu, jangan salah sangka, gue selalu aku sama temen gue. Iya. Salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uki, Assalamualaikum. Ya, begitu ya.